Hai namu sanggya ngadi budaya namu budaya para romobandita para upasaka upasika ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam dhamma baik yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang mengikuti secara online pertama-tama saya mengucapkan kepada Anda semoga Anda semua senantiasa diberkahi kesehatan kebahagiaan dan kesejahteraan nah ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam dhamma yang mana pada kesempatan ini yang setiap hari minggu tentunya merupakan rutinitas khususnya di wihara budayana ini untuk melakukan puja bakti dan sharing dhamma atau berbagi dhamma nah pada kesempatan ini kita akan belajar atau berbicara tentang kesuksesan kita akan berbicara tentang kesuksesan sebelum kita membahas topik kita tentang sukses sukses ya sukses di dalam agama buddha itu sukses yang bagaimana sukses yang seperti apa pertama saya ingin bertanya kepada ibu bapak ataupun saudara-saudari yang terkasih yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online kira-kira anda ataupun saudara-saudari ingin jadi orang sukses tidak ingin tidak kalau manusia normal tentunya ingin sukses tapi kalau tidak ingin sukses wah ini perlu dipertanyakan karena pada umumnya ya manusia secara alami atau pada kenyataannya pasti mengharapkan kesuksesan kemudian pertanyaan yang kedua kalau tadi pertanyaan yang pertama apakah anda ingin jadi orang sukses oh tentu jawabannya oh iya saya manusia biasa saya orang normal bukan hanya garawasa atau umat rumah tangga ingin menjadi sukses bahkan para pertapa, para samana, para biku pun juga ingin menjadi sukses namun sukses yang bagaimana yang diharapkan yang ingin dicapai di dalam kehidupan ini kemudian yang kedua mengapa kita harus menjadi orang sukses anda tidak perlu jawab cukup pikirkan di dalam batin masing-masing anda akan tahu jawabannya sendiri-sendiri anda tahu jawabannya masing-masing mengapa saya harus menjadi orang sukses kemudian pertanyaan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan kembali kepada ibu bapak dan saudara-saudari baik yang ada di sini ataupun yang mengikuti secara online lalu bagaimana caranya kita agar menjadi orang sukses bagaimana cara kita agar menjadi orang yang sukses ini juga tidak perlu jawab cukup renungkan di dalam batin masing-masing maka sebelum jauh kita membahas atau bercerita tentang kesuksesan di dalam agama Buddha ini kita perlu tahu dulu kita harus mengerti dulu apa arti sukses itu sendiri nah disini saya mengambil arti sukses secara umum dari KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia sukses itu sendiri memiliki arti keberhasilan atau keberuntungan jadi kalau ibu bapak berhasil di dalam kehidupan ini kalau ibu bapak beruntung di dalam kehidupan ini Anda dikatakan sukses Anda dikatakan sukses lalu sukses yang bagaimanakah yang kebanyakan yang diharapkan oleh manusia secara normal atau harapan dari setiap orang sukses yang bagaimana kecenderungan yang ingin dicapai sukses seperti apa orang dikatakan sukses atau keberuntungan atau mendapatkan keberuntungan atau berhasil kebanyakan orang melihat kalau orang itu kaya kaya raya Anda setuju gak kalau orang itu kaya raya terpenuhi secara materi disebut dengan sukses setuju gak setuju tidak kita harus sepakat dulu ya kebanyakan orang akan menilai dimana ketika seseorang berhasil memiliki kecukupan secara materi berhasil di dalam mengimpun materi menimbun materi menghasilkan materi cukup dalam kehidupan sehari-hari bisa atau sering kadang orang mengatakan dia sudah jadi orang sukses dia sudah menjadi orang sukses atau misalnya orang yang lulus kalau anak sekolah mereka sudah selesai mengerjakan pekerjaan sekolahnya atau pendidikannya sudah tamat apalagi juga mencapai gelar tinggi sampai gelar tertinggi dalam pendidikan apa S3 ya dokter itu juga orang sering mengatakan dia sudah sukses gelarnya sudah tinggi pencapaian pendidikannya sudah paling tinggi dia sudah sukses atau ketika seseorang yang melakukan pekerjaan yang sulit dia mampu menyelesaikan pekerjaannya tersebut dengan baik walaupun sulit orang juga sering mengatakan dia sudah sukses menyelesaikan pekerjaannya yang sulit nah disini kita berbicara ya sukses secara umum dan sukses secara agama Buddha maka sukses secara umum itu seperti apa yang kita contohkan tadi kalau orang kaya orang sudah berhasil memiliki kekayaan yang melimpah itu juga dikatakan sukses maka kita akan bagi dua sukses disini kita berbicara tentang sukses secara duniawi dan sukses secara spiritual sukses secara duniawi dan sukses secara spiritual kalau umat perumah tangga atau para garawasa seperti ibu bapak atau saudara-saudari kecenderungannya kecenderungannya menginginkan atau mengharapkan sukses secara duniawi tetapi kalau para pertapa para praktisi mereka kecenderungan mereka ingin mencapai keberhasilan atau keberuntungan atau kesuksesan lebih pada kesuksesan spiritual nah apa itu kesuksesan duniawi dan apa itu kesuksesan spiritual ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini apa itu kesuksesan duniawi bagaimana cara kita melakukannya sehingga kita bisa sukses secara duniawi begitu juga apa itu kesuksesan spiritual lalu bagaimana cara kita meraih kesuksesan spiritual tersebut ibu bapak serta saudara saudari yang terkasih di dalam dama yang pertama kita akan membicarakan tentang sukses secara duniawi ibu bapak semua pasti mengharapkan ingin sukses secara duniawi sukses secara duniawi di dalam patak kamasuta nasihat kepada anak tak pindika dalam angutarani kaya 4.61 disini buddha memberikan penjelasan kepada anak tak pindika anda kenal tentunya ya anak tak pindika itu siapa tau anak tak pindika gak orang yang di dalam kitab suci yang sering diceritakan di dalam sutta ataupun di dalam cerita-cerita dama pada kata-kata beliau ini adalah umat perumah tangga garawasa dan beliau ini termasuk contoh orang yang sukses dua-duanya sukses secara duniawi dan sukses secara spiritual anak tapindika itu adalah penyokong donatur donatur atau penyokong para bikusangga di kehidupan buddha dulu beliau itu adalah seorang pengusaha yang memiliki kekayaan yang mumpuni yang kaya raya tetapi beliau juga membantu dan menyokong para kehidupan biku di kehidupan para buddha dulu bahkan beliau juga membangun wihara kemudian mempersembahkan wihara tersebut untuk para biku di zaman buddha dulu nah kesuksesan duniawi dimana orang dikatakan sukses secara duniawi jika ia memiliki empat hal ini dijelaskan di dalam Anggutara Nikaya 4.61 dalam patak kamasuta nasihat kepada anak tapindika oleh buddha gutama yang pertama memiliki kekayaan materi memiliki kekayaan materi atau bahasa umumnya orang kaya raya maka banyak orang mengatakan kalau orang kaya raya dia sukses secara materi sukses secara materi kalau orang hidup di dunia ini sukses secara materi itu adalah satu hal yang memang diharapkan ibu bapak dan memang harus dicapai memang harus dihasilkan harus digapai jadi gak benar kalau di dalam ajaran agama buddha ya dalam agama buddha kan gak boleh jadi orang kaya siapa bilang justru para penyokong buddha para biku pada jaman pada jaman buddha dulu adalah orang-orang kaya ibu bapak orang-orang yang sukses secara materi bahkan para raja juga penyokong para kehidupan para bikus yang gak pada jaman dulu makanya kalau ada yang mengatakan ya umat buddha kan gak boleh kaya keliru ibu bapak jadi jadi anda sukses secara materi memiliki kekayaan itu tidak salah bahkan ini adalah harapan dari setiap umat rumah tangga maka pertama sukses secara duniawi itu adalah mereka yang memiliki kekayaan atau materi kemudian yang kedua mereka dikatakan sukses secara duniawi jika ia memiliki kemasuran repotasi yang baik nama yang baik kira-kira kalau ibu bapak memiliki repotasi yang baik nama yang baik senang tidak bisa dikatakan sukses gak kalau orang memiliki apa istilahnya nama baik repotasi yang baik bisa dikatakan sukses tidak dia secara repotasi orang itu secara nama baik ia memilikinya dia sukses di dalam nama baik ia sukses dalam memiliki repotasi contoh siapa yang memiliki repotasi yang baik pada zaman dulu kita contohkan Buddha Gautama itu adalah orang yang memiliki repotasi yang baik kita tahu zaman dulu tidak ada internet ibu bapak tidak ada televisi tidak ada berita tetapi nama beliau walaupun di negara di kerajaan di luar kerajaan beliau sudah banyak yang mengenal nama baik beliau berarti secara repotasi atau nama baik beliau sukses memiliki nama baik pada waktu itu kalau sekarang kan orang cepat viral kenapa ada media dan media sosial itu tidak hanya bisa viral di tempat kita saja bisa dengan secepat kilat juga bisa viral langsung ke seluruh manca negara ke seluruh dunia bisa tersebar tapi kalau zaman dulu media tidak ada dimana orang menceritakan nama baiknya berarti orang itu memiliki repotasi atau nama baik yang luar biasa makanya Buddha mengatakan harumnya dupa wangi dupa tapi tidak dapat melawan arah angin tetapi harumnya nama baik mampu melawan arah angin ibu bapak memiliki repotasi yang baik memiliki kemasuran memiliki nama yang baik itu akan mampu melawan arah angin jadi yang kedua dikatakan sukses jika orang itu memiliki repotasi yang baik kemasuran atau nama yang baik kemudian yang ketiga memiliki atau memperoleh umur panjang memperoleh umur panjang orang sudah memiliki kekayaan materi kemudian setelah memiliki kekayaan materi dia berharap semoga kemasuran datang kepada aku setelah memiliki kemasuran dan nama baik dia juga berharap semoga umur panjang datang kepada aku dan ini juga bisa dikatakan orang yang sudah kaya memiliki nama baik umur yang panjang layak gak disebut jadi orang yang sukses layak tidak sangat layak dan semua orang mengharapkan ini siapa yang tidak mau kaya siapa yang tidak memiliki repotasi atau nama yang baik siapa yang tidak mau umur panjang ibu bapak yang ada di sini ataupun dimanapun yang mengikuti mungkin secara online pada saat ini pasti mengharapkan hal-hal ini hal-hal tersebut dan yang keempat yaitu setelah meninggal terlahir di alam bahagia memiliki kekayaan memiliki repotasi yang baik memiliki umur panjang dan setelah meninggal terlahir di alam bahagia ini adalah satu kesuksesan atau keberuntungan atau keberhasilan yang bisa diperoleh pada saat sekarang ini yaitu kesuksesan secara dunia secara dunia lalu siapa contohnya tadi mereka yang sukses secara duniawi maupun secara spiritual siapa tadi salah satunya siapa tadi nama apa namanya garawasa atau umat-umat tangga yang sangat populer zaman buddha dulu yang tadi saya sebutkan tadi anata anata pindika ibu bapak anata pindika ini beliau itu sukses secara duniawi juga sukses secara spiritual kenapa secara materi beliau memilikinya secara reputasi yang baik juga beliau memilikinya umurnya juga panjang jelas beliau setelah meninggal juga masuk masuk surga kenapa karena secara spiritual beliau itu sudah mencapai tingkat arus kesucian sudah mencapai tingkat arus kesucian sotak pana kesucian pertama dimana kalau orang sudah mencapai atau berhasil mencapai arus kesucian tingkat pertama itu sudah jaminan bagi setiap orang dia tidak akan pernah turun lagi dia tidak akan pernah menderita lagi ibu bapak dia akan terus mengalami kelahiran yang mencukupi kelahiran yang bahagia sampai pada akhirnya orang yang mencapai tingkat arus pertama ini dia akan mencapai tingkat kesucian tertinggi sampai dia mencapai arahat dia akan menaiki jenjang terus tidak akan pernah turun ibu bapak dan itu adalah jaminan bagi umat buddha dimana dikatakan juga di dalam cerita-cerita buddhis dalam kisah-kisah dhama anak takpindika dan sekelompok kawannya para pengusaha pada waktu itu setelah mendengarkan dhama mereka mencapai tingkat arus kesucian maka secara duniawi anak takpindika ini dikatakan sukses dan secara spiritual juga beliau sukses bukan hanya anak takpindika wisaka juga sama raja sudodana juga sama raja sudodana itu siapa ayahnya ayahnya pangeran sidarta gotama beliau secara materi juga memilikinya punya kerajaan memiliki nama yang suka dikenal dengan kalangan yang sangat luas sekali dan beliau juga dikatakan telah mencapai tingkat kesucian arah arahat jadi banyak contoh-contoh pada zaman buddha para umat perumah tangga itu atau para garawasa tidak hanya sukses secara materi secara duniawi namun juga sukses secara spiritual sukses secara spiritual ibu bapak jadi kesuksesan ini bisa dicapai bisa diraih oleh siapa saja mereka yang tekun yang tekun yang giat ataupun yang penuh semangat di dalam meraih kesuksesan tersebut nah maka ada empat kunci sukses untuk meraih kesuksesan secara duniawi ini untuk mendapatkan kesuksesan secara duniawi itu dikatakan di dalam wiaga pajasuta atau digajanu suta nasihat kepada seorang perumah tangga bernama digajanu itu di dalam kudakak nikaya di dalam kudakak nikaya buddha memberikan nasihat ada empat cara jika ingin meraih kesuksesan secara duniawi ibu bapak cara yang pertama memiliki ketekunan memiliki ketekunan atau kalau bahasa palingnya disebut utana sampada memiliki ketekunan jika anda ingin menjadi orang sukses secara duniawi maka syarat pertama arus tekun anda setuju tidak kalau orang males-males bisa sukses tidak tentu tidak bisa sukses bahkan kalau orang setengah tekun setengah semangat pun jarang sukses ibu bapak karena banyak juga orang yang tekun yang semangat kadang belum tentu sukses apalagi yang tidak punya semangat sama sekali maka hal pertama yang dimiliki makanya disini ada empat untuk meraih kunci kesuksesan itu yang pertama adalah memiliki ketekunan utanak itu berarti usaha atau membangkitkan semangat sedangkan sampada itu artinya memiliki berarti utanak sampada itu memiliki semangat artinya memiliki ketekunan miliki ketekunan yang bagaimana yang dimaksudkan untuk meraih kesuksesan ini yaitu orang yang memiliki semangat atau usaha yang tinggi atau tekun di dalam menggeluti pekerjaannya dimana ketika orang itu tekun menggeluti dan penuh semangat apa yang dikerjakannya itu bisa dipastikan orang itu akan sukses akan berhasil ibu bapak tapi kalau kita ugahan melakukan pekerjaan kita ingin menjadi orang sukses ingin menjadi orang beruntung atau ingin menjadi orang berhasil namun kita tidak semangat melakukan pekerjaan apa yang kita kerjakan tidak bisa atau misalnya anda sebagai seorang pengusaha namun anda di saat menjadi seorang pengusaha tidak benar-benar tekun tidak benar-benar semangat di dalam menekuni pekerjaan anda sebagai pengusaha maka sulit menjadi orang sukses tetapi kalau anda memiliki semangat ketekunan keuletan di dalam mengerjakan pekerjaan anda bisa dipastikan bahwa anda akan menjadi orang yang sukses kemudian yang kedua untuk meraih kesuksesan secara duniawa itu yang kedua adalah kemampuan untuk menjaga kemampuan untuk menjaga atau arak kak sampada kemampuan untuk menjaga yang bagaimana ibu bapak kalau anda sudah memiliki kekayaan materi anda sudah berhasil menimbun atau menghasilkan kekayaan materi maka apa yang anda sudah miliki itu harus mampu dijaga dengan baik tidak diambur amburkan tidak dibuang percuma tapi dimampatkan dengan sebaik baiknya dijaga dengan sebaik baiknya sehingga kekayaan yang sudah anda miliki itu tidak terhamburkan sia-sia maka harus dijaga harus dijaga bagaimana juga dengan cara menjaganya anda juga bisa berbagi berderma karena dengan anda berbagi berderma itu juga salah satu cara menjaga kekayaan yang dimiliki oleh seseorang karena dengan dia juga banyak memberi kita yakin dan kita tahu kalau di dalam agama Buddha ia yang suka memberi akan memudahkan jalan di dalam meraih kekayaan atau di dalam menghasilkan materi makanya kadang banyak orang dia mudah di dalam melakukan setiap pekerjaannya orang mudah dan gampang mudah atau gampang di dalam mengumpulkan materi untuk menghasilkan materi kenapa karena orang itu dia sudah banyak sekali melakukan hal-hal bajik seperti apa berderma rajin berbagi rajin berdana orang yang suka rajin berderma berbagi berdana itu akan mempermudah orang tersebut untuk memperoleh materi akan mempermudah orang tersebut untuk memperoleh materi kemudian yang ketiga hal yang harus dilakukan untuk meraih sukses secara duniawi harus memiliki teman yang baik kalau kita sering dengar teman yang baik itu disebut apa namanya Kaliana Mita memiliki teman atau sahabat yang baik kenapa karena orang-orang di samping kita itu mau tidak mau memiliki pengaruh yang luar biasa Ibu Bapak percaya atau tidak percaya ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang kurang baik di dekat Anda itu akan mempengaruhi cara berpikir atau karakter kita orang yang bergaul dengan seorang penjudi Ibu Bapak mau tidak mau orang tersebut akan mudah terseret orang yang suka bergaul dengan seorang pemabuk Ibu Bapak mau tidak mau dia juga lama-kelamaan juga akan ikut akan mencoba yang tadinya tidak bisa karena sering bergaul diajak akhirnya lama-lama ikut juga maka memiliki sahabat atau teman yang baik ini sangat disarankan di dalam agama Buddha sahabat yang bijaksana walaupun kita tidak dilarang harus memilih teman tidak tetapi kita harus mampu memilah dan memilih mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik karena untuk memperoleh teman yang baik terus teman yang bijaksana ini sangat sulit Ibu Bapak apalagi kalau kita memiliki teman kemudian mengajak kita hal-hal yang kurang pantas yang kurang baik mengarahkan kita ke hal-hal yang baik maka jangan jadikan orang itu sebagai teman Anda justru itu akan menjerumuskan Anda tetapi jika Anda memiliki teman sering mengajak Anda diskusi dhamma kemudian sering menyarankan Anda mengajak Anda untuk melakukan perbuatan perbuatan baik maka Anda bisa memilih orang tersebut atau menjadikan orang tersebut sebagai sahabat atau teman Anda maka memiliki teman yang baik untuk meraih kesuksesan itu juga sangat penting kalau temannya misalnya seorang pengusaha yang tadinya bukan pengusaha dia bergaul lama-kelamaan orang yang tadi bukan pengusaha juga karena sering gaul dengan seorang pengusaha bisa-bisa juga orang itu bisa menjadi pengusaha maka pilihlah teman yang baik dan bijaksana kemudian yang keempat untuk meraih kesuksesan secara duniawi maka seseorang harus hidup seimbang hidup seimbang atau sama jiwita dimana sama wijita ini hidup seimbang ini artinya tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu lokek tidak terlalu pelit ibu bapak hidup seimbang itu tidak terlalu boros juga tidak terlalu pelit atau kalau pepatah sering apa namanya pepatah mengatakan jangan lebih besar pasak daripada tiang kalau pakunya lebih besar daripada tiang nanti bisa pecah tiangnya artinya apa jangan lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan maka kita harus bisa menyeimbangkannya kalau lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan maka tentunya kita setiap bulan akan gali lubang tutup tutup lubang maka harus hidup seimbang ibu bapak dimana hidup seimbang disini bisa juga diartikan orang harus pandai pandai mengatur pendapatan atau penghasilan yang sudah dimiliki harus pandai-pandai mengatur penghasilan yang sudah dimiliki bukan berarti hidup seimbang kemudian anda terus diajarkan untuk menjadi orang lokek tidak bahkan bahkan di dalam ajaran buddha ini juga buddha mengajarkan sesulit apapun kehidupan kita sesusah apapun kehidupan kita jangan sampai kita hidup menjadi orang kikir sesulit apapun kehidupan kita kalau kita mampu untuk memberi apa yang mampu kita berikan itu bisa kita lakukan karena itu juga membantu untuk mempermudah jalan kita di dalam memperoleh atau menghasilkan kehidupan kehidupan menghasilkan hasil-hasil atau materi dengan mudah di dalam kehidupan ini kalau ibu bapak banyak baca-baca tentang cerita-cerita buddha bagaimana orang-orang itu memiliki kekayaan dalam kehidupan sekarang ini yang mana pada kehidupan kehidupan lampaunya orang itu suka berbagi suka berderma suka berdana bukan karena kok enak kali orang itu yang sudah lahir dia misalnya ada seorang anak lahir di keluarga orang kaya enak tidak seorang anak itu sudah dikatakan enak kali dia ya lahir sudah di keluarga orang kaya pantas enggak dia kalau dia terlahir di keluarga orang kaya kalau orang melihat mampu memiliki kemampuan batin ya bisa melihat kehidupan anak itu kehidupan lampaunya dia melakukan apa orang itu orang lain tidak akan pernah heran kenapa bisa lahir di keluarga orang kaya karena kemungkinan kehidupan lampau itu anak ini dia suka berbagi ibu bapak suka berbuat baik suka berdana maka tidak heran kalau dia lahir di keluarga orang kaya itu wajar kalau misalnya ada orang lahir di keluarga yang miskin udah miskin udah lahir cacat lagi itu kalau orang memiliki kemampuan batin bisa melihat apa yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya orang juga tidak akan heran dan situlah yang dikatakan hukum sebab akibat itu berlaku mungkin kehidupan lampau dia sangat kikir sangat pelit bahkan dia suka merampok suka mencuri sehingga mengakibatkan dia lahir di keluarga yang sangat miskin bahkan lahir sebagai orang yang cacat lagi suka menganiaya pada kehidupan sebelumnya maka wajar dia lahir di keluarga tersebut jadi kalau kita mengerti kita paham dengan hukum sebab akibat ini maka kita tidak akan heran mengapa orang itu bisa lahir itu tidak terlepas dari sebab akibat yang sudah kita pernah kita lakukan ibu bapak baik dalam kehidupan saat sekarang ini ataupun kehidupan kehidupan sebelumnya dan itulah empat kunci meraih kesuksesan secara duniawi tadi yang diberikan kepada rumah tangga bernama digajanu di dalam kuda kak nikaya dalam digajanu sutra tersebut empat hal tadi yang pertama memiliki ketekunan yang kedua kemampuan di dalam menjaga yang ketiga memiliki sahabat yang baik dan yang keempat hidup seimbang sama jiwita nah lalu bagaimana kalau di dalam agama buddha sukses secara spiritual nah ini yang tentunya juga kebanyakan terutama para samana atau para pertapa pasti menginginkan sukses secara spiritual dan tidak menutup kemungkinan para garawasa atau umat perumat tangga mereka juga tidak hanya menginginkan sukses secara duniawi tetapi juga mengharapkan sukses secara spiritual lalu bagaimana dikatakan sukses secara spiritual ibu bapak mencapai mencapai kebebasan sejati dimana orang sudah mampu mencapai kebebasan sejati sudah melenyapkan dosa loba dan moha itu bisa dikatakan sukses secara spiritual atau dalam artian mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian paling tidak tingkat kesucian pertama arus kesucian pertama itu sudah dikatakan sukses secara spiritual ibu bapak atau di saat sekarang ini anda lagi mendengarkan ceramah dhamma kemudian batin anda tenang di saat mendengar ceramah dhamma anda tercerahkan anda paham kemudian anda memasuki arus kesucian berarti anda sudah sukses secara spiritual tapi kita kan gak tahu kita ini sudah sukses secara spiritual atau tidak kalau jaman buddha dulu kan tahu orang ini sudah masuk tingkat kesucian pertama orang ini sudah masuk tingkat kesucian kedua orang itu sudah harahat kalau jaman buddha dulu kalau sekarang kita gak tahu tetapi dari perilaku anda sudah paham dhamma dari ucapan pikiran perilaku anda sudah sangat luar biasa sangat baik sekali dari situ orang bisa melihat gambaran berarti orang ini sudah memahami dhamma karena kita kita sendiri gak tahu orang itu sudah mencapai arus atau tidak tetapi kan dari ucapan perilaku tindakan orang kan terlihat dan orang yang benar-benar apalagi dengan memiliki kesabaran yang luar biasa bagaimanapun dihina bagaimanapun dihujat orang itu mampu mengendalikan kesabaran itu sangat luar biasa ibu bapak dan bahkan syarat dikatakan orang itu menjadi sudah mencapai tingkat kesucian arahat itu termasuk adalah orang yang benar-benar sabar ibu bapak sudah melenyapkan semua 10 belenggu atau 10 kekotoran batin dan orang dikatakan arahat itu sudah tidak ada ketakutan ibu bapak walaupun diancam dibunuh mau digorok mau dipotong mau ditembok dia tidak akan tidak akan merasa takut tidak ada kekhawatiran ibu bapak nodongin pestol pisau di depannya mau ngancam dia tidak akan timbul rasa khawatir atau takut tapi kalau kita akan senggol dikit ucapan kasar kan sudah tersinggung kan oh berarti kita sudah tahu wah saya ini masih banyak kilesa berarti saya belum mencapai arus ya belum mencapai arus karena orang kalau mau diujat mau dihina rasa bencinya itu sudah tidak ada sama sekali sudah tidak ada rasa kegelisahan kekhawatiran ketakutan kemudian orang juga dikatakan sukses secara spiritual ia mampu mencapai arus kesucian pertama tadi ya kemudian terbebasnya dari samsara terbebas dari tumimba lahir kelahiran proses kelahiran yang berurang-urang kali yaitu intinya mereka yang sudah mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana itulah yang dikatakan sukses secara spiritual maka di dalam kehidupan ini kita bisa membagi dua sukses itu sukses secara duniawi dan sukses secara spiritual dan ibu bapak bisa mencapai dua-duanya ini bisa mencapai sukses secara duniawi bisa juga mencapai sukses secara spiritual dan untuk mencapai semua ini tentu harus mempunyai ketekunan memiliki apa namanya mampu menjaga memiliki teman yang baik hidup seimbang dan mampu melenyapkan semua kekotoran batin dosa loba dan muha di dalam kehidupan ini maka orang tersebut bisa dikatakan sukses baik secara duniawi maupun secara spiritual semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa menambah keyakinan dan pengetahuan kita di dalam agama Buddha dan semoga kita semua senantiasa maju di dalam praktek dhamma akhir kata sabi sata bawantu syukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia selamat menikmati